Pemirsa Pemerintah Kabupaten Batanghari bersama Pengadilan Negeri Muara Bulian mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ketua Pengadilan Negeri menekankan seluruh hakim dapat bekerja secara independen. Pengadilan Negeri Muara Bulian melakukan pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Pencanangan tersebut dihadiri oleh jajaran forum komunikasi pimpinan daerah, diantaranya Bupati Batanghari yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Batanghari, Ketua DPRD Batanghari, Kelapas Muara Bulian, Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian, dan Kepala BNNK Batanghari. Ketua Pengadilan Negeri Batanghari Derman P. Nababan menekankan kepada seluruh hakim di Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk bekerja secara independen. Derman P. Nababan memastikan bahwa seluruh hakim bekerja tidak dibawa tekanan oleh siapapun. Pengadilan kepada hakim ini adalah supaya hakim itu dalam menjalankan tugasnya mengambil keputusan itu tidak menerima sesuatu atau tidak menerima janji barang ataupun dalam bentuk apapun juga. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga karena adik-adik tahu bahwa hakim itu bersifat independen. Jadi tidak ada sistem komando dalam hakim. Saya sendiri kepada anggota saya tidak memiliki hak untuk memaksakan suara kepada mereka. Jadi kita independen. Kabupaten Batanghari Bahtiar mengatakan bahwa pencanangan zona integrasi WBK dan WBBM yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian sudah sangat baik. Dirinya menghimbau agar seluruh OPD di Kabupaten Batanghari dapat mencontoh upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi sandar-sandar, pembayaran, maupun sandar-sandar yang menggunakan berbasis IT, proses transparansi. Nah di samping itu juga memang dokumentasi-dokumentasi tadi sampaikan seperti kita lihat bersama. Untuk yang PNI ini kan sudah bagus sekali, selama HACU ini kan sudah lanjutan. Jadi dalam waktu satu tahun, waktu yang mempersiapkan sudah terlihat, nyata. Purwadi Firdaus, Jek TV melaporkan.